Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Felsa misi Laburan Mada dengan rekan saya Yudha Galip Pratama di channel tayangan pelajar cantik nah disini sebelum kita masuk ke pembahasan kira-kira kita mau bahas apa dulu ya kak oke kali ini adik mau membahas tentang komentar-komentar dari beberapa netizen komentar apa Oh ya ada beberapa komentar yang membangun memotivasi ya juga ada yang sedikit eh enggak ya maksudnya enggak menyinggung ya tapi lebih agak ya mungkin memberi pengarahan atau ajaran ya dari komentar lebih komentar ya yang memotivasi ya contohnya memotivasi itu wah anak punya pelajar itu keren-keren sih kalau bikin YouTube sendiri punya channel sendiri ya tentu itu keren Oh nah terus ada komentar yang memberi saran maksudnya tadi kayak ini suaranya kurang gini ini masukannya kayak gini masukannya kayak gini itu juga bisa terlihat yang ada juga komentar yang mengatakan ya enggak menyindir atau gimana ya tapi mengatakan ini tanya pelajar isinya cuma gosip aja itu kayaknya gimana menurut pendapat ini kalau menurut pendapat saya ya kita kan seorang pelajar ya nah seorang pelajar itu kan belajarnya enggak cuma tentang fisika biologi pembelajaran entah itu olahraga entah itu apa Nah kita itu juga harus pinter menggosip kalau kita enggak pinter menggosip itu kan nanti gosipnya ini maka tekon diding loh jadi nggak nggak apoi akeh wongkrungu kalau kembalian nah terus nah semisal anak yang komen eh tayangan pelajar kok isinya gosip kan kita di sini tuh bukan gosip ya luweh kaya omong-omongan cuma ini enak pembahasannya ngenul maksud ini dan gosip kan pembahasannya ya wongkrungu kita juga bukan nyindir ya hanya sekedar hiburan ya sekedar hiburan jadinya kalau seneng kalau ada mengatakan ngomong nek ada gosip ki menurut makanya apakah eh salah nek diomong salah kiya ndak cuma cuma ekan salah itu gini kita itu gosip cumanya kan ada topiknya dan orang orang yang kita gosipin itu bukan orang yang kayak kita benci kita gak seneng tinggak gitu loh jadi di sini meskipun kita omong-omongan seperti gosip tapi itu sebenarnya enggak kita itu membahas seseorang gitu kalau dibilang salah sih ya enggak gitu loh semangnya emang mungkin kalau dilihat dari HP atau dari YouTube nya teman-teman yang nonton itu kita seperti gosip tapi asalnya enggak gitu sebenarnya kita juga agak gede cumannya kita enjoyin aja jadi ya kayak gitu yang dibahas ini juga bukan orang-orang itu aja ya ya orang-orang terkenal orang-orang ternama dan semisal kita ngosip nah maksudnya semisal kita ngosip ya terus orang yang kita ngosipin itu enggak 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 orang apa-apa masa bukan orang orang ternama bukan orang apa-apa enggak ada gunanya gitu loh maksudnya ya seperti itu berarti kayak aneh ya kayak pelajar itu pelajar itu yang enggak harus enggak cuma belajar tentang buku atau tentang mata pelajaran sekolah tapi juga gosip-gosip itu juga perlu kayak ibaratnya sekarang zaman sekarang SD berarti barang juga udah pinter gosip maksudnya gosip nggak mandang umur maksudnya mungkin ini belajar ya belajar berbicara ya public speakingnya biar bisa bagus kan enggak semua orang itu public speakingnya bagus jadi ya dari ngosip itu kadang halo udah jadi bisa public speaking enggak enggak kayak yang kayak kita-kita kan sebenarnya juga enggak bisa public speaking jadi agak kaku-kaku gitu ngomongnya nah juga ada banyak komentar yang mengasih memberi saran yang memberi saran ya kayak ini harus kayak gimana ini harus kayak gini ini harus kayak gini ya enggak papa membeli memberi saran itu kan juga bagus ya ya memberi saran ya komentar netizen netizen itu ya tapi eh ya enggak enggak papa intinya ya enggak gak apa-apa kalau memberi memberi saran tadi kayak anak sekolah kok isi-isi anak sekolah penggosip ya enggak papa ini kan semua orang bebas ya bebas tapi hanya mengarahkan saja kami di sini enggak hanya belajar tentang pelantar pelajaran ya tentang ilmu-ilmu kayak bahasa Indonesia kayak matematika IPS itu ekonomi tapi juga harus belajar mengenai membuat sebuah ya ya terus gini kan tadi masnya bilang itu ada yang bilang gini sarannya suaranya kerusak-kerusuk lah terus gak jelas lah gitu ya Nah disini saya mau meluruskan kita kan di SMA kan juga peralatannya seadanya jadi mungkin emang kurang bagus aja kayak suaranya kerusak-kerusuk atau videonya burung lah atau gimana lah Nah kita disini juga usaha maksudnya dalam arti usaha itu meskipun kita pakai alat-alat-alat seadanya kita itu semaksimal mungkin kayak biar video kita terus konten-konten kita tuh banyak bermanfaat buat kalian yang udah nonton ya enggak papa ngasih saran oke diterima kan emang kolom komentar itu buat kritik saran sama seperti gimana ya memotivasi juga gitu loh gini kalau ada yang nanti yang ada komentar kok suaranya kerusak-kerusuk terus gini-gini mohon maaf karena kita kan juga sekolahnya di desa jadi alatnya juga seadanya gitu nah ya komentarnya sih banyak ya yang apa itu kan ya mungkin ya kata netizen ya 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 namanya kita juga netizen Indonesia yang net-net-net netizen luar negeri gak mau nulisah ya menuruskan lagi bahwa kami disini juga masih belajar ya belajar apa DC belajar aku DC belajar gini jadi ya udah memang gitu aja terus saran kalau menanggapi netizen itu ya gimana kira-kira menanggapi netizen itu ya gimana ya maksudnya kan eh kadang itu kita bales di komentar itu enggak direken gitu ya Nah mungkin nanti di video ini kita akan gimana ya kayak menanggapi terusan itu gimana gitu nah gini seperti yang rekan saya tadi bilang kalian boleh memberi saran kritik motivasi itu boleh tapi ya gimana ya lihat situasi dulu gitu loh kita disini juga sama-sama belajar lah kalau untuk menanggapinya itu gimana kan namanya juga sama-sama orang ya dan itu dia itu pakai alat-alat yang udah canggih namanya handphone jadi kalau semisal kita menanggapinya cuma dari ketikan atau apa itu mungkin dia enggak enggak bisa no nah disini kita akan juga sama-sama belajar namanya juga sama-sama belajar pasti masih banyak kurangnya gitu jadi semisal nanti konten kita ada yang mungkin ada yang menyinggung atau apa ya mohon dimaklumi soalnya juga sama-sama belajar ya masih ya enggak apa-apa sih sebenarnya ya kan netizen nih nih gitu kan bebas ya bebas 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 ya untuk ya kalau saran ngasih saran-saran ini bagus sarannya banyak ya tapi gak memacu pada saran yang negatif ya memberi itu itu lagi tapi banyak yang mengatakan juga iya kantor anak pelajari oke oke setuju tak support pokoknya oke iya soalnya kayaknya emang kalau dilihat dari zaman sekarang itu jarang ya bahkan kalau dilihat kalian yang nonton itu pun jarang ada yang mau bikin konten di YouTube di tiktok kalau enggak di Instagram kebanyakan tuh anak zaman sekarang tuh mainnya game game entah itu ML Mobile Legends terus apa itu FF Fire itu enggak tahu saya jadi tuh harusnya penonton yang lihat kita itu harusnya bukan malah mengkritik gimana-gimana ya harusnya malah men-support soalnya emang gimana ya kita itu penerus bangsa gitu loh yang yang mau gitu maksudnya kita kita apa itu tumbuh di era yang udah ada HP handphone laptop itu jadi ke anak-anak yang mau berkarya mau mengembangkan pola pikirnya itu tuh mereka mau sahwis somben somben naik gitu ya untuk tipsnya ya kalau mau ya kalau mau apa itu mencoba guys enggak apa-apa mencoba ya mencoba jadinya kaya enggak memungkinkan konten gagal enggak ya no key kayaknya selalu ika wopo jenis proses belajar dari awal KPI kudu di awali soko proses negak prosesnya juga mungkin langsung iso masa yuyut apawit jenis jenis proses kisah secepet kak enggak wimi indomie kan juga mungkin naik indomie agar direbus meskipun ada prosesi kalau no prosesi di baratnya nanem padi nge bonek waya panen yo panen orang jepangan tikus mau tuan kan ngono jenis proses ngonowi gana proses yang instan kami instan ini enek Hai proses instan yang gak ada namanya proses instan semua itu ya butuh usaha usaha proses ya waktu oke ya penting ya terus eh ya untuk pendengar tapi pemirsa ya yang pelajar ya antara pelajar ya pokoknya jangan malu untuk mencoba ya tetap semangat nanti agar percaya diri tuh gimana biasanya kan ragu nih Nekamu nabur tako ingin aku asli aku gak bisa jawab soalnya aku juga percaya diri sedikit sedikit tip-tip mungkin kalau ditanya eh tips biar percaya diri itu gini kalian pasti di rumah punya kacau nah kan tuh kayak ngacau gitu loh kayak tapi tuh posisi ya ngocok ngocok pikiran kalian nanti jangan anu jangan apa itu namanya apa itu negatif thinking Oh itu pikirnya kosong mikirnya kalian tuh yang positif baik gini semuanya ngocok kita ngocoknya terus kayak mbak yang oh yo aku ikut pede maksud aku bakal ini terus aku ya pengen berubah Nek kamu ngaca ataupun lihat HP di kamera itu tapi pikiranmu ala aku ke-alau nggak ganteng ini kamu nggak akan bisa berhasil di kemudian hari karena fungsi percaya diri pede itu ada di diri kamu sendiri jadi pelan-pelan bisa kok masnya ngaca terus bilang eh aku kok malah ayu ya aku maling ganteng eh kok malik urusan eh kok malik gendutan Insya Allah wis baik-baik dengan diri sendiri yang gak semua itu tergantung diri kamu sendiri jangan terlalu membandingkan dengan orang lain karena kamu bantuan itu beda-beda ya beda-beda karena terkadang ini yang kamu miliki itu pengen dimiliki orang lain jadi jangan jadi jangan seakan kamu tuh Allah kok ngini-ngini tahu aku kok yungona kok bintu karde enggak semua udah ada porsinya masing-masing semua sudah punya porsi Tuhan menceritakan manusia itu punya jalannya sendiri-sendiri ya seperti itu Nah mungkin dari konten kali ini ya belum membahas apa-apa yang berbahasa apa ya kesimpulannya kesimpulannya bisa diambil dari konten ini itu berkomentar enggak apa-apa ya berkomentar enggak apa-apa itu kan juga kolom komentar juga ada komentar saran kritik komentar itu juga membangun kita untuk lebih baiklah dari video yang sebelumnya ke video yang selanjutnya ya tuh Nah terus mungkin pesan-pesan untuk pelajar di luar sana Nah untuk pesan-pesan keluarga pelajar pelajar di luar sana kan saya juga masih pelajar jadi kita sama-sama masih belajar-belajar nah pesannya jangan patah semangat harus tetap berusaha kalau mau bangkit atau pengen berubah kalian harus berusaha dan mulai dari nol semua itu enggak kayak aku ngini-ngini enggak kamu harus berubah karena kita pelajar kita penerus generasi muda jadi kita harus semangat tanpa ada pantang menyerah Oke semangat nah itu dia tipikal tip dari saya ya enggak banyak sih makanya berani mencoba yang baru nggak usah takut lah jauh di mencoba itu hal yang baru itu uniklah menambah pengalaman pada diri kita sendiri jatuh-jatuh coba lagi coba lagi jatuh bangun tak lakoni negeri lagu eh lagu nih pokoknya itu dilakoni yes pokoknya intinya video ini hanya sebagai hiburan ya hiburan ini hanya sebagai hiburan mungkin nanti eh di bawah video ini ini kan ada kolom komentar nanti kayak kritik saran atau apa boleh dikomentar cumannya minta tolong komentarnya jangan kayak yang hehehe kalau istrinya kalau apa komentar itu bebas ya cuman ya kan oh gimana ya kita kan malih kayak Arab Oh bahasa itik nih komentar ini kan mesti pikirannya ngono jadi kalau bisa komentarnya yang positif aja maksudnya yang bisa membangun kita gitu atau mungkin kasih saran iya kan mengerti juga nggak apa-apa Maksudnya mungkin mengkritik-merintiknya pemirsa bisa jadi pemotivasi buat kami untuk lebih baik lagi ya seperti itu sampai disini dulu video kita hari ini ini cuma untuk hiburan eh jangan lupa like comment share dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye semangat